Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Semuanya Kembali lagi bersama aku Teteh Aura Di channel HiFamily Yang sedang mengumpulkan momen untuk Kekanang sepanjang masa Hai semuanya Sekarang Agak berbeda Momennya nih Karena hari ini tuh aku mau ketemu Sama teman-teman aku Teman-teman aku waktu SD Jadi Singkat cerita Long story short Kita ini ketemu Lewat WA Kita ngomong-ngomongi Tentang kabar-kabaran gitu lah Biasa Tau-taunya Mereka berdua ini Suka K-pop Kan Gak nyangka gitu Karena Apa ya Ya gak nyangka aja Mereka tuh gak keliatan Suka K-pop gitu Ya sambil Mengisi waktu luang juga Yang bermanfaat Aku mau Share-share Share-share Aku mau sharing sama mereka Di Lewat Ini ya Online Kita video Video call online gitu Gimana keseruannya Penasaran kan Siapa teman-temanku ini Yang suka kipo Kita akan Cari tau Mereka ini Sukanya tuh Dari kapan Ya Terus kenapa bisa suka Mereka tuh suka Gap apa aja Yang pengen tau Nonton terus Di Hi Family Oke Kita langsung aja Teleponin mereka ya Oke Sip Sip Tumpu tangan lu Tumpu tangan lu Halo Maudina 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 Hai Jadi Ini Aku mau ngenalin Ke penonton semuanya Ini Teman-teman SD aku Ada Maudina Halo Maudina Halo Ada Rian Halo Nggak nyangkanya Mereka ini Itu Suka kipop Kayak Nggak nyangka gitu Soalnya Nggak kelihatan Aja gitu Tau-tau Tiba-tiba ya Tau-tau Si Udi Udah Nanyain Apa Ih Maudina Suka kipop Di Apa DM IG Terus Aku Terus aku lihat Rian juga Suka Apa Ngebikin story Gitu kan Di IG Unboxing album Gitu Ini nggak nyangka Jadi makanya Ketidak nyangkaan Itu aku bikin Kita sharing-sharing Pengen tau Kenapa sih Bisa Suka kipop Jadi terlepas Jadi terlepas Dari kipop Yang lagi Booming Booming Ini ya Apa ya Kalau ngomongin Tentang Korea Itu Suka bikin Selalu Jadi deket Gitu Ya Ya nggak sih Kita tuh Kan udah Lama banget Udah Nggak Kita Tengah Yang waktu Diciwok Ingat Nggak Di Jogja Tuh kan Udi Lupa Kan Oh iya Itu tuh Akhir Lama banget Jadi makanya Aku Bersilaturahnya Lewat sini Itu tuh Waktu sama ada Sandy Sama Ira Dan Sengarante Iya bener Dan Tengah Bukan puasa Bukan sih Iya Iya bener Dan tau nggak sih Di Jogja Express Di Cewak Tengah Udah nggak ada lagi Iya 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 Jadi Jadi Sekarang aku tuh Pengen Sharing-sharing aja Sama Kalian Dan Ya Buat Konten juga Ngisi-ngisi konten Di High Family Karena berhubung Nggak bisa jalan-jalan Terus harus Di rumah aja Ya Gimana ya Biar Produktif dan keisi Aja waktunya Aku mau sharing Tentang Kalian tuh suka K-Hop Gitu K-Hop Oke Jadi Boleh dong Juga Ada menu Tuh Maaf Maaf ya Bu Nggak di-endros Nggak di-endros Kalau mau di-endros Nggak apa-apa Aku tuh pengen tahu Kan K-Hop K-Hop itu kan Maksudnya Udah lama ya Udah lama ada Gitu Terus aku tuh pengen tahu Kalian tuh Kapan Kapan sih Sukanya gitu Awal mula Suka K-Hop Oh gitu Awalnya itu Pas Jalur karma Dan corona Terus Gimana ceritanya Ceritanya Oh iya Oh iya gini Coba ceritakan Secara rinci Kan Sun TV itu Pernah ulang tahun kan Terus Apa Aku Lihat siaran ulangnya Eh ada EXO Terus Terus Aku Lihat Terus Sudara aku Siapa tuh yang ganteng Yang badannya bagus Terus Teman aku Sita Sehun Kak Katanya gitu Terus 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 Kepincit Pandangan Pertama Banget ya Berarti Udi itu Jalur Yang Dilirik Pertama itu Adalah dari Visualnya Bener Iya Bener Kan Waktu Tahun kembandu Corona tuh Parah banget Terus Gak ada kegiatan Terus Teman aku tuh Kayak Ngedoktrin Gak ngedoktrin juga sih Kayak Nih Ada nih Drama Katanya gitu kan Ada drama nih Yang bagus Katanya gitu kan Aku bilang Tentang apa Ini loh Yang mainnya Member EXO Suho Katanya gitu kan Oh EXO Aku bilang gitu kan Tentang apa Coba Katanya gitu kan Terus ke dia Tentang Ya pokoknya Dia tuh orang pinter Yang cuek gitu lah Katanya gitu kan Terus aku nonton kan Pas nonton Ih Gila ganteng banget Terus dimulai lah Sama temen aku Dikasih Video-video EXO gitu Konser-konser EXO Langsung aja Suka sama EXO Jadi Jadi Mudina itu Mulai suka pas Corona Berarti Kurang lagi Stop Berarti Baby EXO L EXO udah kemana Udi Aku udah suka Dari dulu Padahal aku tau EXO Dari jaman SMA Kelas 2 Terus temen aku Suka Apasih nge-cover Dance gitu kan Aku tuh tanya Awalnya Itu judulnya apa Lagunya Tapi gak sampai Kayak Mendalam-mendalam Gitu kan Jadi kayak Cuman Sebatas tau gitu ya Lagunya tuh Lagunya tuh enak Tau gak sih Yang Wolf Tau Sama Kalun Baby Sampai aku download Lagunya Sampai di download Setiap hari Tapi gak diandu Dokterin Jadi yaudah Gitu Jadi yaudah Jadi Jadi pas Semenjak Corona Semenjak Corona Jadi mendalami banget Ya gak Gila Ya kan Akhirnya beli album kan Oke Berarti Maudina Jangan Corona Ini kalau Rian sekarang nih Kayaknya kalau aku Lihat-lihat Udah lama Banget Rian Enggak Udah lama Abo Serius Terus dari kapan dong 2018 2018 Kalau gak salah Itu lama tau Oh iya emang Sama 2021 Udah mau Pertahan tahun Jadi pas Awalnya tuh Kenapa Bisa suka Gitu Jadi awalnya kan Sebelum Sebelum ke K-pop itu Pada tau kan Kalau bisa aku Lebih ke G-pop Lebih ke Kaya Forty Egg Family Gitu Nah terus kan Tahun 2018 Ada acara Survival Show Gitu Yang produce Forty Egg Pada tau kan Tau Di jalur itu Gara-gara itu Jadi ikutin lebih Mendalem-mendalem Yang Aizon Aizwan Oh yang Aizwan Yang debutnya Jadi Aizwan Itu Jadi gara-gara itu Karena Kepinju tuh Karena apa Gitu Karena Rame Acaranya Gitu Ya bisa dibilang Kayak gitu Terus Di acara itu kan Ada member-member Dari Forty Egg Family juga Kayak 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 Terus awalnya Cuma ngedukung mereka Aja yang dari Jepang Terus lama-lama Jadi suka Tapi sedih Mereka udah Di Eastman Kalo tau Tau koreanya Kalian Udah Dari kapan Masa kalian Gak pernah denger lagu Ini yang Girls Generation Itu loh Aku mah dari SMP Oh aku pada sobat Beli buku Beli buku ya tau Itu di mana SMP Aku dari SMP Bayangin Punya Apa Kan dulu mah Nih ya jaman aku ya Itu pas SMP itu Punya flashdisk Isinya tuh Lagu-lagu korea Itu sampe minta Ke temen-temen aku Aku mah kayak gitu Dulu mah Dulu tuh yang masih ada Miss A Terus 2PM Put your hands Itu Terus Apa sih Super Junior Yang sorry-sorry Aku gitu Sama download MV nya Nggak Iya Dulu ada Ada Download MV nya Dulu mah Nggak tau Tau nggak Boyband yang Boyfriend Tau nggak Boyfriend Tau tau Dan starship Bukan Iya Yang Nenai Boyfriend Sekarang-sekarang nih Pasti kan udah Sudah berkembang tuh Kalian tuh udah ngerti Secara mendalam Gitu kan Tentang sikipop ini Pasti kan Punya Apa namanya ya Ngefans gitu Yang punya ngefans banget Sama grup ini gitu Kalo Mudina kan pasti tau ya XOL lah Pasti Kenapa Sekarang Rian apa Soalnya banyak banget nih Rian-Rian Kemarin kan baru aja beli album Jadi kamu sebenernya ngefans sama siapa sih Sebenernya sih Kalo aku Sebenernya multi fandom Tapi kalo disuruh pilih satu Ultimate group Ultimate group aku udah disband Tebak siapa Ya